Intro Ada satu pertanyaan lagi jika memang Pak Yaya berkenan yaitu dari Ibu Hasibuan tentang sholat Jumat di antara dua kutbah dikatakan sangat mustajab jadi begini, betul jadi saat khutbah kebiasaan di lingkungan kita itu di antara dua khutbah saat imam duduk itu Bilal membaca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad itu ada memang di waktu tertentu ini dianjurkan untuk berdoa tetapi kemudian kenapa di waktu itu malah digunakan untuk membaca sholawat ini ada kaitan dengan penjelasan pada pekan yang lalu pada pekan yang lalu itu ada anjuran untuk memperbanyak sholawat atau membaca sholawat di hari Jumat jadi ada dalam hadis nah ini kemarin hadisnya sudah kita sampaikan bahwa inna min afdhuli ayyamikum yawmal jum'ah hari yang paling utama adalah hari Jum'ah faakfiru alaiya minas sholati fih maka perbanyaklah di hari Jum'at itu membaca sholawat jadi memang sholawat ini anjurannya baik dibaca sebelum sholat Jum'at maupun sesudah sholat Jum'at tetapi ini ada di sekian banyak masjid kita itu diletakkan di tengah-tengah sebab apa? sebab waktu di tengah-tengah antara dua khutbah itu adalah waktu yang utama sementara banyak orang yang tidak tahu itu terkadang dia dia tidak berdoa dia hanya terlihat bengong tidak memperhatikan daripada orang ini bengong dan tidak melakukan apa-apa maka dilakukanlah bacaan sholawat agar mereka juga ikut membaca sholawat jadi biasa hal ini dalam lingkungan kiai kita dalam pandangan kiai kita itu daripada tidak berbuat apa-apa lebih baik berbuat sesuatu tetapi bagi kita yang tahu lebih baik berdoa kalau bagi yang tahu lebih baik berdoa bagi mereka yang tidak tahu silahkan membaca sholawat itu artinya jangan sampai waktu yang mustajab itu terlewat begitu saja sama seperti dengan mengantar jenazah mengantar jenazah itu anjurannya adalah menghayati kematian tetapi orang-orang kita kalau mengantar jenazah tidak menghayati kematian malah rasan-rasan mengalormitul lalu oleh kiai kita dituntun dengan membaca la ilaha illallah la ilaha illallah kenapa? dengan membaca la ilaha illallah orang itu terhindar dari merumpi orang itu terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak lebih baik daripada berpikir jadi memang kebiasaan kiai kita itu mengalihkan mengalihkan sesuatu yang kurang baik menjadi hal yang lebih positif demikian halnya diantara dua khutbah itu tetap yang paling utama berdoa tetapi daripada sama sekali tidak berbuat apa-apa maka dibacakan sholawat agar kita membaca sholawat terima kasih